Peserta didik kelas 12 yang berjumlah 111 anak, mereka hari ini mengakhiri seluruh proses pendidikan dan pembinaan di SMA Sanata Karya Langgur dengan diadakannya ujian praktek. Ujian praktek ini menjadi salah satu dari beberapa syarat untuk menjadi syarat kelulusan bagi peserta didik. Salam Keyakinan Bapak Kepala SMA Sanata Karya yang kami hormati Para Wakil Kepala Sekolah Dewan Guru Staf Tata Laksana yang kami hormati Dan yang kami cintai dan banggakan para anak didik sekalian Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini Tuhan boleh mengecinkan kita semua untuk hadir di tempat ini Dan ini untuk pertama kali Bapak Kepala Dinas Cabang hadir di tengah-tengah kami SMA Sanata Karya Langgur Oleh karena itu di kesempatan ini kami warga besar SMA Sanata Karya Langgur menyampaikan selamat datang kepada Bapak Kepala Dinas Untuk event ini baru pernah Kalau keping awasan mungkin tapi untuk event baru pernah Oleh karena itu kami menyampaikan ucapan selamat datang untuk Bapak Kita masuk pada acara yang berikut adalah menyanyikan bersama Marsanata Karya Langgur Selamat mengembangisi pendidikan dan gereja Kami tetap berjual Untuk kemanjuan pantaran negara Belajar kelas itu dah tugas kami Dalam meraih kertas kami Yang dirandasi iman yang kuat Itulah tanah tak payah Namamu tetap terpasti dalam Hiduplah tanah tak payah Belajar kelas itulah tugas kami Dalam meraih kertas kami Yang dirandasi iman yang kuat Itulah tanah tak payah Namamu tetap terpasti dalam hati Hiduplah tanah tak payah Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Bapak Kepala Cabang Dinas yang kami hormati Hari ini 111 peserta didik akan mengikuti ujian praktek Sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian proses pendidikan dan pembinaan Selama kurang lebih 3 tahun mereka di sini Hari ini juga kami bersyukur bahwa dalam situasi masa pandemi Dan program serta jadwal yang berubah-rubah Tapi kami keluarga besar semasa kelanggur Boleh melangsungkan kegiatan ini Sebagai satu keluarga besar Dan hari ini Bapak Kepala Cabang bersedia hadir Untuk sekaligus pada waktunya Membuka kegiatan ujian praktek pendidikan agama Dan sekaligus menandakan Proses pendidikan dan pembinaan bagi 111 peserta didik Yang akan mengakhiri tahun pendidikan dan pembinaan Selama kurang lebih 3 tahun di tempat ini Untuk itu kita beri tepuk tangan untuk Bapak Kepala Cabang Yang boleh hadir Berdoa dan isinkan saya berdoa menurut ajaran gereja katolik Dan kita yang lain menyesuaikan Inomini Patris, et Filio, et Spiritus Santi, Amin Alah Bapak di surga Pada kesempatan ini kami keluarga besar semasa kelanggur Bersama 111 peserta ujian Bersyukur atas semua proses pendidikan dan pembinaan Selama kurang lebih 3 tahun Hari ini ke 111 peserta didik Akan mengikuti ujian praktek pendidikan agama Sekaligus menandakan proses pendidikan dan pembinaan mereka Akan berakhir di lembaga pendidikan SMA Sanata Karya Langgur ini Kami ingat akan semua orang yang telah membantu kami Serta 111 peserta didik ini Selama kurang lebih 3 tahun Orang tua, keluarga, para guru pegawai Yayasan, dinas pendidikan, donatur, alumni, dan siapa saja Semoga engkau memberkati kami semua Dan akhirnya harapan dan cita-cita Ke 111 anak didik ini ke depan Kami serahkan kepadamu Semoga gelap mereka berguna bagi nusa dan bangsa Lebih khusus demi kemajuan tanah kami Kami mohon ini dengan perantaran Kristus Tuhan kami Oremus, Ave Maria, Grazia Plena Suhidus Seguh, Benediktatuin Mulelebus Et Benediktus Fructus, Petristui, Yesus Santa Maria Mater Dei, Ora Prologis, Eccatoribus In nomine Patris, et Filio, et Spiritus Santi, Amen Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah Yang telah membawakan doa pada Pagi hari menjelang siang hari ini Kita masuk pada cara yang berikut adalah Sambutan Yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Meluku Tenggara Kepada Bapak yang terhormat kami sebut nama Bapak Ustam Rengwil Eshut Kepada Bapak dibersilakan Selamat pagi semua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat semuanya Selamat pagi Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Sanata Karya Langgur Yang saya hormati seluruh Wakil Kepala Sekolah Yang saya hormati Kepala Tata Usaha SMA Sanata Karya Langgur Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Dan Pegawai Tata Laksana Yang bertugas di SMA Sanata Karya Langgur Dan teristimewa saya sampaikan Salam hangat Salam cinta kasih kepada seluruh Peserta didik kelas 12 yang telah mengikuti Rangkaian kegiatan ujian sekolah Secara tertulis kurang lebih 9 hari Dan hari ini kita akan berada pada kegiatan akhir dari seluruh rangkaian Yaitu praktek pendidikan agama Sekaligus mengakhiri proses tahun pelajaran 2020-2021 untuk kelas 12 Bapak Kepala Sekolah dan seluruhnya yang saya hormati dan saya cintai Proses pendidikan di SMA dan SMK Pada pekan kemarin itu Sebentar berproses menuju di tahap akhir Rangkaian kegiatan kita ditutup dengan ujian tertulis Ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021 Yang Alhamdulillah kita di Kabupaten Maluku Tenggara Di minggu kemarin secara serentak melaksanakan ujian tertulis Baik itu di SMA maupun di SMK Saya sangat percaya bahwa proses yang kemarin kita laksanakan Telah dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dan seluruh Panitia Pelaksana Kediatan Ujian Akhir Sekolah Tahap Pelajaran 2020-2021 Tingkat SMA Sanata Kari Langur Dengan penuh rasa tanggung jawab Dan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan juktis yang telah ditetapkan Oleh pemerintah maupun yang tertuang dalam peraturan akademik SMA Sanata Kari Langur Yang selama ini menjadi acuan Dan dipedomani oleh seluruh rangkat Pelaksana pendidikan di SMA Sanata Kari Langur Pastor Jack Oke tetapi Pastor Lopez Kelihatannya ada punya instigener yang Ya mudah-mudahan dengan ini semua Saya berharap Bapak Ibu Dewan Guru Dan pegawai yang ada disini Pastor Lopez sama dengan saya Saya memimpin Kepala Sekolah yang ada yang mungkin dulu Dulu guru saya Pastor Lopez pun begitu Beliau juga mudah Kita memang punya kuasa Tetapi kita mengharapkan dukungan Komunikasi itu tetap kita jaga Saya dengan teman-teman Gapsack yang senior saya harus tahu bahwa ini siapa Yang muda yang ini siapa itu Beda saya punya Istilah ini saya punya komunikasi Ataupun saya punya Kebijakan yang ambil Yang langsung berhadapan dengan mereka itu beda Terima kasih 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 Akan selalu hidup dalam sanupariku Semua hatiku akan kukir di dalam hatiku Sebagai prasasti terima kasihku untuk penghatianku Engkau sebagai pelita dalam kegelapan Engkau raksana tembun penyejuk dalam kehausan Engkau padriot palawan bangsa Tanpa tanda jasa Sahabat keyakinan dimana saja Anda berada Orang tua, peserta didik, keluarga besar Semasa Sanata Karya Langgur Pada kesempatan ini Hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Saya Pasar Lopes Kepala Sekolah Sema Saka Ingin menginformasikan beberapa hal seputar kelas 12 Saya ingin menginformasikan bahwa Peserta didik kelas 12 sudah mengakhiri semua proses pendidikan dan pembinaan Mereka sudah mengikuti semua syarat Mereka sudah dikembalikan ke rumah Dan juga mereka akan mendapatkan informasi hasil kelulusan pada bulan Mei nanti Untuk itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya RD Lopes Sirken Agar peserta didik, orang tua bisa mengetahui informasi pengumuman kelulusan pada bulan Mei nanti Hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Cabang Dinas Kabupaten Maluku Tenggara Ketua MKKS Pengawas SMA Staff Dinas Cabang Beberapa Kepala Sekolah Yang menyempatkan diri untuk menghadiri kegiatan ini Sekaligus santap kasih bersama Peserta didik kelas 12 Orang tua didik Dimana saja Anda berada Saya menghimbau kepada semua peserta didik kelas 12 Agar pada hari Senin sampai Selasa Anda yang mau untuk mengurus berkas-berkas Tentang proses selanjutnya Anda melanjutkan ke perguruan tinggi universitas Anda boleh mendatangi sekolah dengan tetap menjaga protokol kesehatan Untuk itu Saya ingin informasikan bahwa pada hari Selasa nanti Kita akan ada dalam libur Hari Raya Pasca Kita akan masuk pada tanggal 6 Hari Selasa nanti Bulan April Dan sekaligus saya menginformasikan kepada Orang tua peserta didik kelas 10 dan 11 Bahwa kita akan masuk sekolah pada esok hari Jam 7.15 Dan jangan lupa Anda membawa flash Membawa laptop Membawa HP Agar Anda bisa mengambil modul File modul Dari wali-wali kelas Anda masing-masing Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel RD Lopesirkan Agar Anda bisa mengikuti informasi-informasi Dari SMA Sanata Karya Langgur Sekaligus tentang pelayanan saya sebagai pastor dan kepala sekolah Di seputaran wilayah Nuhu, Ewaab, Kei Kecil Kabupaten, Meluku Tenggara, dan Kota Tuhan Itu saja beberapa informasi Jangan lupa bagikan informasi ini Kepada keluarga, sahabat kenalan, anak-anak Konalkan dari Anda sekalian Terima lah Salam persahabatan kita Salam keyakinan Terima lah Terima lah Terima kasih.